Pemirsa kasus investasi online Bodong Mimas menjadi perhatian khusus anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan. Di Polda, Jawa Timur, Arteria melihat langsung puluhan mobil mewah serta uang ratusan miliar rupiah yang disita polisi. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mendatangi Mapolda, Jawa Timur untuk melihat langsung penanganan kasus investasi online Bodong Mimas. Selain melihat 26 mobil mewah dan uang 136 miliar rupiah yang disita polisi, Arteria juga mengapresiasi polisi yang mampu membongkar kasus yang merugikan masyarakat hingga 750 miliar rupiah. Arteria juga meminta uang yang disita polisi agar bisa dikembalikan kepada korban. Penegakan hukum harus juga mengadepankan yang namanya restoratif justice. Di atas semuanya kepentingan rakyat banyak yang harus diutamakan. Makanya strategi-strategi, giat-giat penegakan hukumnya harus cermat, harus akurat, dan mudah-mudahan dilakukan pilihan-pilihan penegakan hukum yang tepat sehingga masyarakat, sehingga rakyat ini juga bisa terlindungi. Sementara itu, Senin siang, penyanyi Regina Ivanova mendatangi Polda Jawa Timur bersama kuasa hukumnya. Regina diperiksa selama 7 jam di sublit indaksi di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Dalam pemeriksaan, artis yang juga anggota Mimels ini dicecar 39 pertanyaan. Sejujurnya saya tidak tahu, ya ini biarlah menjadi pembelajaran dalam hidup saya, itu saja. Kenapa? Ya pokoknya jadi pembelajaran saja lah. Tidak pernah jadi pengisi acara di acaranya? Pernah, pernah jadi pengisi acara di Mimels dua kali. Apaan itu Mbak? Itu bulan Oktober 2019 dan November 2019. Yang bersangkutan juga merupakan member dari Mimels. Pernah melaksanakan top-up sebanyak dua kali. Yang pertama kurang lebih 7 juta setengah, kemudian yang kedua 6 juta. Sudah menempat di URT atau? Belum, belum mendapat. Selain Regina, polisi telah memanggil sejumlah selebriti untuk diperiksa. Gentaranya penyanyi Elo, Eka Deli, Pingkan Mambo, dan Tata Janeta. Polisi juga telah menyitai kendaraan para artis yang diperoleh dari bonus keanggotaan di Mimels. Keuntungan instan yang menggiurkan menyebabkan banyak orang tertarik dalam investasi online yang tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan ini. Hingga kini sudah lebih dari 700 orang yang melapor ke polisi karena menjadi korban investasi bodong Mimels. Tim Liputan INews melaporkan. Pemirsa investasi bodong Mimels yang diungkap Polda, Jawa Timur melibatkan ratusan ribu anggota dan sejumlah artis. Total omset penipuan diperkirakan sekitar 750 miliar rupiah. Polisi masih mengusut kasus investasi bodong menggunakan aplikasi Mimels. Dalam delapan bulan, investasi bodong yang dijalankan PT Kam Nkam meraup uang sekitar 750 miliar rupiah. Pesona Mimels bahkan sudah menarik ratusan ribu anggota termasuk para pesohor hingga keluarga cendana. Polisi telah memanggil sejumlah selebriti untuk diperiksa diantaranya penyanyi Elo, Eka Deli, Pingkan Mambo, dan Tata Janeta. Polisi juga telah menyita kendaraan para artis yang diperoleh dari bonus keanggotaan di Mimels. Selain artis, polisi juga menggali keterangan dari perancang busana Ajinoto Negoro dan anggota keluarga cendana. Tidak semua artis yang dimintai keterangan tertarik bergabung menjadi anggota Mimels. Seperti penyanyi Pingkan Mambo dan Tata Janeta yang membantah terkait investasi itu dan menyatakan hanya dikontrak sebagai pengisi acara. Enggak, enggak, enggak. Saya bukan member dan saya tidak tahu apa-apa. Gimana? Berapa kali? Satu kali itu pun dikancel. Jadi di hari H, tanggal 19 Desember, mereka mengkancel secara sepihak. Tapi berdasarkan kontrak kerja yang saya punya, di situ ada perjanjiannya, ada pasal di mana saya akan mendapatkan visa ya sebagai penyanyi. Jadi 50 persen tanda tangan kontrak pada saat tanda tangan kontrak dan 50 persen seminggu sebelum acara dimulai. Jadi sebelum acara dimulai memang saya sudah terima uangnya gitu loh. Polda, Jawa Timur telah menetapkan lima tersangka kasus investasi bodong Mimels di mana salah satunya putri dari aktor Joni Induk. Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Yang mana dengan menggunakan aplikasi online, Mimel namanya, mereka sudah memiliki 264 ribu member dari selama 8 bulan dengan nilai omset hampir 750 M. Terima kasih telah menonton!